Penerbangan Amerika mengetes teknologi biometrik untuk boarding. Boarding pass bisa segera menjadi hal dari masa lalu jika uji teknologi biometrik oleh dua penerbangan Amerika terbukti sukses. JetBlue Airways melakukan pengujian teknologi pengenalan wajah pada penerbangan dari Boston ke Aruba. Daripada menggunakan boarding pass, penumpang berpose untuk foto. Foto dikirimkan ke database biaya cukai dan patroli perbatasan Amerika yang mencocokkan gambar dengan foto paspor penumpang. Sementara itu, Delta Airlines melakukan pengujian teknologi pengenalan sidik jari untuk memberikan akses launch kepada pelanggan yang terdaftar. Delta berencana untuk memperluas pengujian pada check-in counter dan boarding gates. Maskapai penerbangan ini berharap bahwa pemindaian biometrik akan mempercepat waktu boarding dan meningkatkan keamanan. Maskapai Nasional Belanda, KLM, mulai menggunakan pemindaian wajah untuk boarding di Bandara Amsterdam pada bulan Februari. Jika teknologi ini membantu kita masuk ke gerbang lebih cepat dan membuat kita aman di udara, maka kami akan mendukung.